Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan instruktur pandu digital yang berbahagia Kali ini kami akan memperkenalkan atau menyampaikan Tentang bagaimana cara membuat materi pada kelas belajar LMS atau website extra pandu digital yang terbaru Jadi silahkan dulu akses disini Extrakurikuler pandu digitalnya.org.id Selanjutnya Maaf ya saya lockout dulu tadi Ini di Kemudian pilih nanti get started Pilih get started Kemudian masukkan emailnya yang sudah dikirim ke kami Ya passwordnya default 134 kami buatkan Kemudian silahkan login Nah setelah itu kelaskan masuk di kelas belajar Ini ya di atas bagian pojok ini kanan ada add Silahkan add Ya Mana nih Kemudian masukkan judulnya Misalnya apalagi ya Membuat konten digital menggunakan kanva Selek kategorinya apa Itu masuk kreatif Untuk siapa targetnya Tenaga pendidik dan peserta didik Rekutnya apa Misalnya harus Tama Menggunakan laptop atau PC Yang kedua Menggunakan apa Minimal aplikasinya Aplikasinya aplikasi versi keberapa Atau kan misalnya Akses url nya Akses url website nya itu Misalnya www.kanva.com Terus overview nya Nah ini overview nya Overview ini terkait dengan kanva itu Ya Jadi Mulai dari Kompetensi Dasar itu adalah Tadi digital Kreatif Standar kompetensi nya Nah ini standar kompetensi nya Silahkan dilihat di Mana ya Disini ya Nah ini digital kreatif Silahkan di copy saja Nah ini Kemudian tujuan pembelajaran Tujuan pembelajarannya apa Misalnya Satu Untuk mengetahui Apa Aplikasi Kanva Satu Dua Untuk Mendesain Client Komik Atau mungkin Video Atau mungkin RPP Dan seterusnya Ketiga Apa Lanjutkan aja Nah nilai Minimal kompetensi nya Misalnya 90 Jadi nanti Ini terkait dengan Ujian nya Evaluasinya Kalau 90 nilai nya Ya lulus Kalau dibawa Tidak Terus Ini Untuk lencana nya ini Silahkan kirim ke kami Gambar apa yang akan dimasukkan Disini Ya nanti kami desainkan Open Nanti kemudian kita simpan Perhatikan simpannya harus sukses Simpan data sukses Kalau tidak Berarti tidak berhasil itu Oke kita kembali ke kelas belajar Nah disini kita sudah bisa ya Lihat Sudah ada Canva Nah ini Ya kita masuk ke sini Pilih yang di tengah Nanti lihat Tadi struknya siapa Kemudian Requirement nya Apa tadi Ya target audience nya Siapa saja Nah ini Overview nya tadi Nah selanjutnya Struknya siapa Ini Kemudian masuk di kurikulum Nah kurikulum ini Ya materinya disini Buat materi Satu Misalnya Perkenalan Aplikasi Canva Nah Silahkan Canva adalah Sebuah Aplikasi Yang dapat Digunakan Untuk Membuat Konten Digital Dan seterusnya Ke bawah Ini butuh Berapa menit Dipelajari Ya kalau penjelasan Begini Hanya misalnya Satu Begini Ya satu Menit Paling lah Misalnya Ya oke Kita simpan Simpan ya Kita lihat Eh kok Gak sukses ya Tadi Ini Perkenalan Oke Yang kedua Misalnya Bagaimana Membuat Akun Di Canva Nah Membuat Akun Di Canva Ada Beberapa Cara Yakni Satu Dua Tiga Kalau mau Masukkan Gambar Silahkan Mau Masukkan Video Dari Youtube Boleh Nah Sekarang Kalau mau Masukkan Video Dari Youtube Silahkan Klik Source Nanti Kami Ada Di Bawa Nah Untuk Videonya Kirim Kami Kami Akan Masukkan Ke Youtube Pandu Digital Nanti Kami Akan Berikan Semat Kan Kode Semat Nanti Kita akan Simpan Disini Ini Berapa Menit Di Pelajari Misalnya Dua Menit Disimpan Ya Kita Lihat Lagi Oh Ini Berarti Sudah Dua Dua Sudah Dua Satu Lagilah Misalnya Membuat Flyer Nah Itu Gimana Caranya Membuat Flyer Adalah Bla 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 Ya Misalnya 30 Menit Untuk Kita Simpan Oke Ya Disimpan Sekarang Kita Di kurikulum Ini Sudah Ada Tiga Materi Tiga Lesson Tiga Nah Coba Oke Setelah Itu Kita Lihat Boleh Melola Quiz Nah Nah Boleh Misalnya Nomor Satu Misalnya Kita Buat Dua Aja Poin Satu Misalnya 50 Boi Poin Kunci Soalnya Apa Canva Adalah A Adalah Nah A B Silahkan Masukkan Seperti Biasa Kalau Membuat Soal Kemudian Simpan Nah Nih Oke Sukses Simpan Data Oke Kita Tambah Lagi Ya Dua Poinnya Berapa 50 Kuncinya Adalah B Soal B Adalah Ya A B C D Dan E Kita Simpan Lagi Oke Nah Itu Ya Ya Untuk Membuat Materi Di LMS Kita Yang Baru Ini Oke Nah Sekarang Kita Lihat Gimana Ini Hasilnya Di Siswa Coba Kita Lepat Ya Ya Start Kemudian Kita Masuk Sebagai Siswa Misalnya Ini Nanti Siswa Buka Ini Kelas Belajar Nah Ini Disiswa Tampilannya Akan Begini Nah Ini Repudmen Target Siapa Saja Eh Saya Salah Ya Kayaknya Bukan Ini Tadi Ya Coba Kita Lihat Ini Coba Untuk Mengetikkan VOK Kurikulumnya Ini Oke Tergaudens Oke Cuma Recruitment Nanti Kita Start Now Ini Untuk Siswa Start Now Nah Ini Mengapa Begini tampilannya Ini Ini Lesson Pertama Materi 1 Tadi Kita Set Satu Menit Ini Tidak Akan Bisa Bergerak Kalau Dia Tidak Sampai Satu Menit Tadi Kita Punya Ini Kayaknya Berapa Menit Tadi Ya 35 Menit Ya 33 Menit Nah Kita Set Tadi Untuk Perkenalan Aplikasi Kan Itu Hanya Satu Menit Nah Satu Menit Berarti Nanti Apa Manjuk Materi Selanjutnya Akan Setelah Disini Satu Menit Ya Kita Lihat Ya Nah Makanya Ini Perlu Apakah Misalnya Kalau Hanya Seperti Ini Ya Paling Satu Menit Paling Minimal Jadi Nanti Menyelesaikan Berapa Menit Itu Nah Ini Kita Lihat Ya 14 Ini Sudah 13 Ya Kemudian Ini Baru Materi Pertama Karena Tiga Lesson Ini Tiga Materi Nah Ini Berarti Berarti Trang Berubah Nah Dia Kes Materi Kedua Nah Ini Membuat Tuker Empah Ini Sudah Ada Ya Nah Ini Tidak Bisa Di Skip Ya Mau Melanjut Ke Selanjutnya Tidak Bisa Jadi Siswa Kita Akan Ini Dan Ini Untuk Sat Ini Kita Memang Setting Supaya Siswa Tidak Bisa Skip Skip Nah Oke Nah Setelah Itu Siswa Akan Terbuka Menu Ini Untuk Quiz nya Jadi Akan Terbuka Quiz Saat Ini Belum Terbuka Karena Belum Selesai Ini Saya Kira Seperti Itu Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh